Baik Pak Ismail, kalau data yang berdasarkan kita sampaikan tadi dari sisi tingkat kemiskinan secara umum 10,14% namun yang masuk dalam kategori ekstrim itu sekitar 4%. Nah menurut Anda apakah memang ini akan menjadi fokus utama dan apakah juga tantangannya berat nih apabila kita mengatasi dalam kecepatan yang bisa dikatakan 2024 begitu dengan target di tujuh provinsi tadi Pak? Memang untuk khususnya untuk yang kategori miskin ekstrim tentu tidak terlepas dengan kondisi yang ada saat ini Pak Pras. Kita masih dalam situasi pandemi kemudian juga dibarengi dengan digitalisasi yang dan saat ini juga melanda kita sehingga beberapa kita mengalami disrupsi untuk beberapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang lama kemudian juga memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru. Nah kaitan dengan miskin, kemiskinan ekstrim ini kita lihat dulu komposisi miskin kita di Indonesia. Komposisi miskin kita di Indonesia itu lebih tinggi di pedesaan dibanding perkotaan. Sementara di data kami, kalau kita melihat angka pengangguran, di desa itu, di pedesaan, angka penganggurannya lebih rendah dibanding angka pengangguran di perkotaan. Tetapi dari komposisi pendidikan, level pendidikan di pedesaan itu lebih rendah dibanding yang ada di perkotaan. Termasuk usia. Usia kerja di pedesaan itu lebih banyak yang kategori 30 tahun ke atas, kemudian di perkotaan lebih dominan yang pekerja-pekerja muda. Nah ini menjadi semacam tantangan bagi kami, terutama untuk kemiskinan ekstrim yang ada di pedesaan. Jadi yang pertama adalah usia-usia yang juga semakin tinggi, kemudian miskinnya juga tinggi. Nah kami tentu menjadi perhatian kami di dalam melakukan intervensi program khususnya untuk 35 daerah yang sudah ditetapkan untuk menjadi prioritas untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim ini. Tetapi dalam sisi pelatihan kami tentu akan mengadopsi masalah-masalah yang ada di desa dengan tentu kami akan mencoba melatih sesuai kebutuhan masyarakat kita yang ada di pedesaan terutama untuk yang 35 daerah ini. Kami sifatnya fleksibel kalau di dalam pelatihan Pak Pras, kami kebutuhannya apa, kami segera bisa melakukan penyusunan kurikulum dan program sesuai kebutuhannya sehingga bisa kita latih dan kita juga akan melihat potensi-potensi loongan pekerjaan yang ada di daerah itu. Dan kalau tidak ada tentu kami akan melihat loongan-loongan pekerjaan di luar daerah yang ditetapkan menjadi prioritas untuk pengentasan kemiskinan ekstrim Pak Pras. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!